Hai, film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Candy yang memutuskan untuk istirahat dari kuliah dan kembali ke rumah. Dia menemukan Jack, seorang asing yang tampan, tinggal di kamar lamanya. Ibunya Moira menjelaskan bahwa dia mengundang Jack untuk tinggal sebagai penyewa agar membantu biaya rumah. Segera Candy menemukan bukan hanya Jack dan Moira yang selalu bersama, tetapi Jack memiliki rahasia masa lalu yang berbahaya. Candy yang baru saja kembali ke rumah ibunya setelah gagal menyelesaikan pendidikannya. Dia tiba di sana dan sangat mengejutkannya menemukan Jack berada di kamar lamanya. Protes pada Moira, namun Moira menjelaskan bahwa dia juga membutuhkan uang tambahan jadi memberi sewa kamar pada Jack. Untuk mengurangi keraguan Candy, Moira memintanya membawa jus pada Jack. Di sana Candy berbicara dengannya dan Jack memberikan dukungan positif pada Candy untuk menggapai masa depannya. Di malam hari Candy yang tertidur di sofa, dia mendengar Jack berjalan ke lantai atas diam-diam dan bertemu dengan Moira. Malam itu, Candy sangat terganggu dengan suara berisik di lantai atas saat dia ingin tidur di sofa. Pagi itu, Candy dan Moira yang sedang yoga, lalu Candy memberitahu Moira jika dia mendengar mereka semalam. Candy juga mempertanyakan berapa umur Jack dan diketahui dari Moira jika Jack sekarang berumur 25 tahun. Candy menjadi ragu bagaimana Moira memilih pria secara acak untuk tinggal di rumah mereka. Tapi Moira menegaskan jika Jack adalah pria yang baik. Kemudian, Moira mengajak Candy untuk pergi ke tempat usaha salonnya. Di mana Candy menemukan bahwa pengaturan keuangan usaha Moira tidak berjalan dengan baik. Karena setiap orang yang bekerja mendapatkan jam lembur. Jadi, Candy menyarankan agar Moira bisa atur jam mereka, pertahankan semua orang hingga 40 jam kerja seminggu. Tiba-tiba, muncul Jack memberitahu Moira bahwa dia mungkin belum bisa membayar ruang sewa kamar minggu ini dan meminta Moira kebijakan waktunya. Tentu Moira tidak akan menolak. Suatu malam di meja makan, Candy memiliki banyak pertanyaan yang mempertanyakan Jack tentang latar belakangnya dan beberapa detail kehidupannya. Namun, Jack merasa diintervensi dan meminta keluar untuk berolahraga lari di sekitar lingkungan rumah. Lalu tampak terlihat seorang wanita juga berlari dan Jack mengikutinya dari belakang. Candy juga pergi untuk bersantai dengan teman mantan pacarnya Ryan yang sekarang adalah seorang serial. Candy juga mengungkapkan rasa tidak senangnya terhadap Jack yang tinggal di rumah mereka. Karena merasa Jack adalah orang asing dan menganggap kalau Moira telah dipengaruhi oleh Jack. Malam itu, Candy pulang dengan mobil dan saat dia berhenti sebentar, seseorang mengejutkannya di luar mobil. Dan Candy mencurigai itu adalah Jack. Kesokan paginya, Candy yang telah bekerja di sebuah restoran temannya MG, Ryan datang dan memberitahu jika mereka menemukan mayat seorang pelari wanita yang telah meninggal pagi ini di sekitar hutan. Candy langsung menyimpulkan pada Ryan bahwa itu adalah Jack yang dia curigai. Namun kesimpulan itu, Ryan menganggap bahwa Candy belum bisa membuktikan kebenarannya. Candy kembali ke rumah mencoba memeriksa kamarnya yang sekarang Jack gunakan dan melihat sepatu milik Jack dengan bercak berwarna merah. Jack segera pulang menemukan Candy di sana, di mana Jack mengancamnya secara halus untuk tidak mengerusi urusannya. Candy menemui Moira untuk melaporkan Jack jika Candy merasa diancam oleh Jack. Tapi Moira membela Jack menganggap Candy sangat paranoid dan melanggar etika masuk di kamar orang lain. Candy juga menceritakan kepada Ryan apa yang dia lihat tentang darah di sepatu Jack pada saat mereka bertemu di restoran. Suatu hari, saat Jack di kamar mandi, Candy memasuki kamarnya dan pergi mengambil sepatu itu sebagai buktinya dan diberikan pada Ryan agar dikirim ke laboratorium. Sementara Jack berada di laundry sedang bertengkar dengan seorang pelanggan di sana juga. Lalu muncul karyawan Moira Sherry yang mengucitkan Jack sehingga dia menghentikan pertengkaran itu. Beberapa saat, saat mereka berdiskusi, Sherry melihat baju milik Jack yang tampak memiliki noda darah. Jack langsung beralasan jika dia mengalami celaka saat membersihkan ranting di rumah Moira. Tapi saat Sherry akan pergi, Jack mencurigai bahwa Sherry akan memberitahu orang lain, dia akhirnya menghabisi Sherry. Setelah itu, Jack kembali ke rumah, namun Moira menemukannya dengan goresan di wajahnya dan Jack beralasan jika luka goresan itu karena dia bermain bola basket. Kemudian, Jack pergi ke kamar mencari sepatunya dan menyadari jika Candy telah mengambilnya dari kamar. Jack pergi mencari Candy yang sementara tinggal di rumah MG, merusak pintu mobilnya dan mencari sepatu itu. Karena tidak mendapati sepatu itu, Jack masuk di rumah MG dan mencari di sana namun MG menemukannya. MG mencoba melawannya namun segera terhenti ketika Candy memasuki rumah. Kesekan harinya, Candy menemukan artikel tentang Jack di masa lalunya, di mana dia menghabisi istri kakaknya dan beberapa tetangga rumahnya. Setelah itu, dia dibebaskan, sekarang dia mengganti identitasnya. Candy segera menghubungi Moira memberitahunya tentang hal itu. Moira yang telah mengetahui kebenaran itu menanyakan Jack dan membuat situasi menjadi tegang di mana Jack mulai mengancamnya. Moira kemudian mengirim pesan tentang kondisinya di rumah, tapi Jack menemukannya dan mengancam Moira di bawah todongan senjata. Jack kemudian menggunakan ponsel milik Moira dan mengirim pesannya pada Candy jika Jack telah pergi. Dan sekarang Moira bisa melanjutkan hidupnya. Lalu Jack menjatuhkan Moira melalui tangga saat tangannya diikat oleh Jack. Candy tiba di rumah namun menemukan Jack yang telah menunggunya. Sementara Ryan di mobil menunggu signal dari Candy. Ketika Ryan mencurigai sesuatu telah terjadi, dia menabrak masuk melalui pintu namun Jack menembaknya hingga terjatuh dan pingsan. Jack masuk menyerang Candy yang sedang mencari Moira di dalam. Ketika Jack menemukan Candy, dia akan menghabisinya. Namun Moira terbangun dari pingsannya dan menghajar Jack hingga pingsan. Tidak lama kemudian, polisi tiba di sana dan menangkap Jack. Film berakhir terlihat Ryan yang masih hidup dan Candy yang akan kembali ke kota untuk melanjutkan pendidikannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!